Intro Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode terakhir yang saya rangkum dari novelnya Setelah kemunculan sosok kaisar mayat Abadi Bagaimanakah Sihau dapat membunuhnya? Penasaran kisahnya langsung saja kita ke Spoilernya Intro Ketika Inti Pedang Abadi tiba-tiba menyerang Sihau dengan cepat menghindarinya Pasalnya pedang ini memiliki kekuatan tingkat kaisar Abadi Saat ini Sihau sudah berubah beberapa kali Sekarang sudah melangkah ke alam kaisar Abadi Karena itulah sosoknya langsung berubah menjadi hujan cahaya Menghilang dari lokasi aslinya Yang menghindar sosoknya berkedap-kedip dalam kapan berdiri di batas langit dan bumi Namun segera setelah itu Sihau mulai merasa ngeri Inti pedang sepertinya tidak pernah pergi Itu tepat di depannya semakin dekat dengannya Ujung pedang yang sedingin es dengan cepat melakukan kontak dengan tubuhnya Pada kenyataannya Sihau menemukan bahwa dirinya sebenarnya berdiri di tempat Setelahnya darah Sihau terciprat kemana-mana Pada kenyataannya Ia belum dipukul Tetapi energi pedang kaisar Abadi Melukai dagingnya Lalu seluruh tubuh Sihau meletus dengan cahaya tak berujung Sekali lagi menghilang dari lokasi aslinya Ia meninggalkan tempat ini Muncul di batas kosmos Namun segera setelah itu Bulu halusnya berdiri tegak Merasakan ancaman kematian lagi Inti pedang itu masih ada di depannya Apalagi semakin dekat Kini menyentuh tubuhnya Pada saat yang sama Matanya berkontraksi Karena kali ini Sihau bisa melihat Bahwa dirinya memang masih di tempat yang sama Muncul kembali di lokasi aslinya lagi Ini sangat aneh Sangat tidak normal Bukankah ia bergeser Ke ujung kosmos barusan Setelahnya pembukaan berdarah Muncul di tubuh Sihau Ia hampir terpotong Pancaran darah Memercik keluar Ia melepaskan Raungan yang besar Melakukan yang terbaik Untuk berjuang bebas Sekali lagi Menantang surga Untuk melarikan diri Ke kejauhan Sihau merasakan Bahwa ini adalah Wilayah kekuasaan Seorang Kaisar Abadi Itu sudah menelusuri Kembali ruang waktu Membatasi Sihau Di dalam ruang ini Ia tidak bisa Membebaskan diri Dari hukum ini Bahkan jika Sihau Bisa menentangnya Dan menjauh Ia akan diseret kembali Ke titik ini Pada akhirnya Ia masih harus Menghadapi Serangan pedang itu Tidak ada hukum Atau langit Yang tidak bisa dilanggar Sihau merang dengan hebat Seluruh tubuhnya Mulai terbakar Rantai keteraturan ilahi Mengalir teras ke langit Menghancurkan Yang abadi Membebaskan dirinya Dari domen Hukum Dao ini Namun Di kedalaman Tujuan akhir kuno Mayat itu Tiba-tiba duduk Rambutnya berdiri tegak Matanya Sangat dingin Kemudian Ia melepaskan Niat membunuh Yang paling kuat Karena merasakan Ancaman Terhadap dirinya sendiri Sebenarnya Ada aura kaisar Yang muncul di tubuh Anak muda itu Ini terlalu mengejutkan Ia adalah pendatang baru Namun sudah Menyentuh level ini Memiliki peluang tinggi Untuk menjadi Seorang kaisar Kemudian Mayat ini Menggunakan Suatu teknik Rahasia terlarang Seketika Sihau batuk darah Seluruh tubuhnya Terasa seperti Disambar oleh petir Ia tiba-tiba Merasakan Gelombang kelemahan Seolah-olah Makna keberadaan Tubuhnya pun Memudar Apa yang sedang Terjadi Kemudian Matanya menembus Masa lalu Dan masa kini Melihat Pemandangan Dihulu Sungai Besar Waktu Nyatanya Mayat itu Mengulurkan Tangan yang besar Belepaskan Kekuatan Kegelapan Yang tiada Habisnya Menekan Seorang anak muda Dari Jutaan Di jauhnya Anak muda itu Justru adalah Siau Siau pun Langsung Terkejut Seseorang Melawan Sungai Besar Waktu Menelusuri Kembali Sejarah Mengambil Tindakan Di Masa Lampau Siapa Yang berani Mengubah Sejarah Siapa Yang berani Mengambil Konsekuensi Yang begitu Parah Dan Mengerikan Ini Pada Kenyataannya Melakukan Hal semacam Ini Tidak Terbayangkan Oleh Siapapun Spekulasi Yang paling Melakutkan Adalah Sekali Seseorang Melawan Langit Seperti Ini Seluruh Segmen Sejarah Akan Dirubah Bahkan Masa Depan Akan Berubah Total Pada Saat Yang Sama Siau Juga Dapat Melihat Bahwa Kaisar Abadi Ini Tampaknya Menahan Rasa Takut Tidak Langsung Mengambil Tindakan Lagi Kini Yang Pengaruhi Waktu Berdiri Di Atas Perbatasan Sunyi Mendorong Anlan Untuk Menyerang Siau Namun Apakah Ini Mengubah Sejarah Siau Tidak Tau Apakah Melakukan Hal-hal Dengan Cara Ini Dapat Menghindari Konsekuensi Apapun Siau Meraung Hebat Langit Menjadi Gila Karena Marah Ia Tidak Lagi Berusaha Menghindarinya Malah Menghadapi Inti Pedang Abadi Selain Itu Siau Berteriak Dan Berkata Transformasi Perwujudan Ubah Usia Tanpa Akhir Saat Ini Auranya Sangat Mengerikan Kekuatannya Menghancurkan Dunia Yang Tak Berujung Siau Sekali Lagi Berdiri Di Alam Kaisar Abadi Mengkuncang Mayat Di Kedalaman Tujuan Akhir Kunung Itu Namun Pada Akhirnya Ia Tidak Menghentikan Pedang Abadi Darahnya Terbang Ke Segala Arah Siau Diretas Terbuka Oleh Inti Pedang Abadi Dibelah Menjadi Dua Aku Benar-benar Dipotong Oleh Pedang Abadi Di Sisiku Pedang Kuno Yang Telah Mengikutiku Dalam Pertempuran Selama Bertahun-tahun Senjata Yang Dikabarkan Terbuat Dari Bahan Bekas Selah Selah Seudirtas Sulit Baginya Untuk Puli Kekuatan Pedang Kaisar Tak Tertani Itu Menghancurkan Semua Kehidupan Menghancurkan Alam Tanpa Akhir Itu Memang Bahan Bekas Tapi Itu Juga Pedang Kaisar Mayat Di Kedalaman Tujuan Akhir Kuno Berkata Dengan Cara Yang Dalam Pada Saat Ini Inti Pedang Abadi Pecah Pecahan Berbintik Bintik Terus Pas Pada Akhirnya Sebenarnya Ada Peti Abu Abu Kecil Yang Jatuh Dari Dalam Ada Resus Bahwa Bahan Utama Digunakan Untuk Perbaiki Peti Mati Ini Sedangkan Bahan Yang Tersisa Digunakan Untuk Membuat Inti Pedang Abadi Ini Ternyata Benar Sementara Itu Peti Mati Ini Berada Tepat Di Inti Pedang Abadi Inti Pedang Telah Disempurnakan Olehku Peti Ada Sejak Zaman Kuno Ketika Seseorang Menghadapinya Apapun Yang Dilihatnya Adalah Situasi Terakhir Saat Itu Saya Melihat Diri Saya Menjadi Mayat Digurung Disini Dan Benar Saja Inilah Yang Terjadi Bagaimana Denganmu Apakah Anda Melihat Diri Anda Mati Disini Di Kedalaman Tujuan Akhir Kuno Mayat Itu Bertanya Ia Benar-benar Berbicara Tentang Rahasia Yang Mengejutkan Peti Mati Itu Ada Untuk Selama-lamanya Inti Pedang Abadi Adalah Bahan Bekasnya Dialah Yang Menyempurnakannya Menjadi Pedang Ketika 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 Menghadapi Peti Mati Kuno Ini Ia Sebelumnya Melihat Pemandangan Yang Aneh Pada Akhirnya Adegan-adegan Itu Benar-benar Menjadi Suatu Kenyataan Ketika Sio Mendengar Ini Ia Terguncang Dalam Hati Apa Yang Ia Lihat Ketika Memegang Inti Pedang Abadi Saat Itu Sio Selalu Melihat Cahaya Kenaikan Abadi Tersebar Kebawah Ada Sesosok Makhluk Yang Duduk Di Atas Seperti Mati Kuno Di Bawah Peti Itu Ada Sungai Darah Yang Terus Mengalir Sudah Waktunya Untuk Mengakhiri Ini Semua Terlepas Dari Apa Yang Anda Lihat Di Bawah Serangan Seorang Kaisar Abadi Semuanya Akan Binasa Mayat Itu Merau Lalu Dengan Suara Hong Peti Mati Kecil Itu Dibuka Tubuh Mayat Abadi Rusak Ada Di Dalam Itu Adalah Bagian Atas Yang Berlumuran Darah Tubuh Yang Hancur Ini Hanya Memiliki Satu Tangan Dan Setengah Kepala Tanpa Mata Kemudian Tubuh Itu Bergabung Dengan Kaisar Mayat Abadi Yang Sedang Duduk Lalu Dengan Suara Hong Long Ia Mengangkat Satu Lengannya Dan Meledakan Siau Hingga Hancur Berkeping Keping Setelah Siau Dertas Dertas Oleh Inti Pedang Abadi Dan Dirusak Oleh Eneri Kaisar Sulit Baginya Untuk Menyembuhkan Roh Primodialnya Siau Benar-benar Hancur Beratakan Hujan Darah Tak Berujung Terbang Ke Segala Arah Pemogolkan Kaisar Abadi Siapa Yang Bisa Melawannya Mayat Itu Berkata Dengan Dingin Namun Saat Ini Matanya Menghasilkan Sedikit Cahaya Kemasan Menampilkan Gelombang Aura Dewa Kini Jejak Roh Primodial Itu Muncul Kembali Dan Berkata Keterampilan Dau Kita Saat Itu Tidak Stabil Akibatnya Kita Jatuh Tidak Dapat Dianggap Sebagai Kaisar Abadi Tentu Saja Bisa Sekarang Akhirnya Akan Stabil Tubuhku Sekarang Sudah Utuh Bahkan Jejak Roh Primodial Telah Kembali Mayat Itu Berkata Dengan Dingin Tapi Apakah Saat Ini Kamu Masih Menjadi Kamu Apakah Aku Masih Aku Yang Dulu Jejak Jejak Roh Primodial Itu Bertanya Dengan Desa Ringan Dan Dalam Ada Beberapa Hal Yang Tidak Terduga Tetapi Dapat Dihitung Sebagai Apa Semuanya Sudah Berlalu Sekarang Seluruh Tubuh Mayat Itu Hitam Pekat Seperti Tinta Matanya Mengitip Melalui Waktu Melihat Melalui Zaman Yang Tak Berujung Yang Melihat Pemandangan Di Desdarah Yang Sudah Menyatu Dengan Siau Hingga Membuatnya Mampu Bertarung Melawan Raja Abadi Ini Membuatnya Sedikit Terkejut Namun Ia Juga Tidak Terlalu Peduli Lagipula Ia Secara Pribadi Sudah Membunuh Pendatang Baru Ini Sekarang Membuatnya Mati Di Depan Matanya Ada Yang Aneh Sesaat Kemudian Ia Mulai Mendapatkan Sesuatu Diam Diam Berfikir Untuk Dirinya Sendiri Pendatang Baru Itu Menjadi Sangat Kabur Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Menjadi Terselubung Di Bawah Takdir Surga Bahkan Masa Lalu Ketika Siau Sangat Lemah Tidak Bisa Lagi Ia Rasakan Espresi Mati Itu Menjadi Dingin Dan Berkata Saya Dengan Sia Sia Mencoba Melawan Sejarah Meskipun Tidak Berhasil Apakah Saya Masih Mengalami Reserangan Balik Apakah Kekuatan Karma Yang Besar Telah Menghalangi Indra Saya Bagaimana Dengan Tetesan Darah Itu Mengapa Mereka Sudah Menghilang Saya Tidak Bisa Merasakannya Apakah Mereka Berubah Menjadi Abu Hujan Cahaya Tak Berujung Bertebaran Jutaan Tetes Darah Berhamburan Melintasi Kampan Mereka Kemudian Memasuki Sungai Besar Waktu Muncul Secara Terpisah Di Ruang Waktu Yang Berbeda Siau Kini Mengembara Di Sungai Waktu Ingin Menghentikan Sendiri Adegan-adegan Perbatasan Sunyi Terpisah Mengatakan Mengatakan Dengan Langit Langit Terpisah Seolah 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 Hau Tidak Dapat Menyatu Dengan Pada Akhirnya Ia duduk Dan Mulai Berkultifasi Ia Mengalami Waktu Tanpa Akhir Perlahan-lahan Memahami Dan Mengembangkan Metode Hebat Transformasi Perwujudan Dan Tiba Disaman Ini Transformasi Perwujudan Ubah Usia Tanpa Akhir Sio Mengembara Selama Bertahun-tahun Mengalami Sungai Besar Waktu Kini Ia Tiba Di Era Agung Kuno Abadi Dan Juga Pergi Ke Masa Depan Yang Lebih Rendah Bahkan Meluju Ke Perbatasan Sunyi Gerbang Kaisaran Hanya Saja Ia Masih Belum Bisa Sepenuhnya Mengingat Semuanya Sio Masih Tersesat Ia Hanya Tahu Bahwa Tubuh Aslinya Menciptakan Metode Kaisar Yang Tak Tertani Di Tujuan Akhir Kuno Kabut Hitam Menyebar Melonjak Dengan Kuat Mata Mayat Itu Menjadi Semakin Kosong Kemudian Ia Gemertar Hebat Suaranya Sangat Dingin Saat Ia Berkata Aku Telah Memindahkan Sungai Besar Waktu Meskipun Saya Tidak Mengubah Sejarah Saya Sudah Melakukan Kontakt Dengan Mungkin Beberapa Karma Yang Tidak Saya Sadari Telah Terjadi Ia Berada Di Alam Kaisar Abadi Kekuatan Magisnya Secara Alami Mencapai Surga Ia Berpikir Untuk Dirinya Sendiri Menghasilkan Beberapa Firasat Mungkinkah Ia Menetapkan Metode Kaisar Yang Tak Tertani Sekarang Mencapai Ketinggian Kultivasinya Sama Dengan Milikku Jadi Itu Sebabnya Ia Diselimuti Oleh Takdir Surgawi Tidak Mungkin Untuk Aku Rasakan Tidak Selain Aku Siapa Lagi Yang Bisa Berdiri Di Alam Kaisar Abadi Mayat Itu Terus Berbicara Pada Dirinya Sendiri Wajahnya Menjadi Semakin Mendung Matanya Melepaskan Niat Membunuh Yang Tadah Habisnya Saat Ini Siau Tersesat Masih Belum Bisa Terbangun Darahnya Berada Di Berbagai Zaman Melampaui Dunia Dan Tidak Dapat Bergabung Bersama Tiba Tiba Setetes Darah Siau Muncul Di Alam Asing Setelah Terbentuk Ia Berdiri Di Kawasan Pegunuan Ia Tidak Bisa Bergabung Ke Dunia Ini Bahkan Jika Ia Berdiri Sana Seolah Dirinya Tidak Pantas Berada Di Tempat Itu Sampai Sampai Sulit Bagi Makhluk Lain Untuk Merasakannya Mereka Benar Benar Mengabaikan Huang Disana Ada Dua Gadis Yang Berjalan Mendekat Tempat Tinggal Mereka Memang Ada Disitu Kaisar Langit Huang Telah Pergi Selama Lebih Dari 100 Ribu Tahun Apa Yang Sebenarnya Terjadi Apa Yang Ada Di Sisi Lain Alam Laut Inilah Yang Mereka Diskusikan Meninggalkan Si Hau Yang Terbentuk Dari Setetes Darah Yang Terkuncang Seolah Yang Ingin Mengingat Sesuatu Kakak Mohsian Katakanlah Kaisar Langit Huang Seharusnya Baik-baik Saja Kan Seorang Gadis Mengatakan Ini Sambil Membawa Ekspresi Hormat Setiap Kali Huang Disebutkan Ia Akan Selalu Memanggilnya Kaisar Langit Saya Percaya Ia Harusnya Bisa Kembali Kata Mohsian Ia Telah Menunjukkan Kepada Saya Kebaikan Yang Besar Menyelamatkan Hidup Saya Di Bawah Gunung Pemahaman Dao Saat Itu Saya Masih Tidak Tahu Bagaimana Membalas Budi Bahkan Sampai Sekarang Meskipun Aku Cukup Kuat Sekarang Dibandingkan Dengannya Aku Merasa Tidak Akan Pernah Bisa Mengejarnya Sekarang Saya Hanya Bisa Melihat Dari Kejauhan Wanita Muda Itu Berkata Seketika Setetes Dunia Ini Sepertinya Telah Mendengar Guntur Di Telinganya Kini Ia Sudah Ingat Bertahun Tahun Yang Lalu Ia Sebelumnya Memperoleh Daun Teh Pemahaman Dao Dan Menyelamatkan Seorang Gadis Kecil Menyerahkannya Kepada Kakak Perempuan Mudao Yaitu Mosian Benar Saya Adalah Huang Saya Adalah Sihau Saya Adalah Kaisar Langit Huang Ini Kebangkitan Yang Luar Biasa Transformasi Perwujudan Mengubah Usia Tanpa Akhir Teknik Ini Akhirnya Dikembangkan Sampai Puncaknya Di Sungai Besar Waktu Tetes Demi Tetes Darah Mengalir Dan Berkumpul Bersama Pada Akhirnya Dengan Suara Hong Domen Tak Berujung Dan Sungai Besar Waktu Berguncang Makhluk Dari Semua Ruang Waktu Yang Berbeda Terkejut Menatap Karah Langit Dengan Bingung Namun Mereka Tidak Melihat Apapun Di Luar Tujuan Akhir Kuno Untayan Darah Yang Tak Berujung Terbang Bersama Memadat Sekali Lagi Seolah Mereka Tidak Pernah Terpisah Gelombang Aura Kaisar Abadi Melonjak Seperti Laut Secara Bertahap Menjadi Semakin Intens Ini Adalah Hasil Setelah Mengalami Penyempurnaan Ruang Waktu Yang Tak Terhitung Jumlahnya Yang Dikembangkan Oleh Siau Secara Ekstrim Menjadi Teknik Kaisar Yang Tak Tertani Kamu Ternyata Masih Hidup Namun Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Anda Masih Akan Mati Pada Akhirnya Siapa Yang Bisa Mengalahkan Saya Kaisar Mayat Abadi Berkata Dengan Dingin Saat Siau Muncul Aura Yang Tak Tertani Melonjak Matanya Dalam Dengan Dingin Melihat Kedepan Dan Berkata Siapa Yang Mengklaim Diri Mereka Tak Tertani Siapa Yang Berani Mengaku Tak Terkalahkan Siau Berdiri Di Sana Seolah Ia Tidak Pernah Pergi Namun Auranya Sangat Menakutkan Mengalami Transformasi Besar Dibandingkan Sebelumnya Kini Siau Sudah Menjadi Kaisar Abadi Yang Tak Tertani Bukan Lagi Kaisar Setengah Abadi Hanya Dengan Berdiri Disini Sosoknya Akan Menghancurkan Zaman Dan Surga Yang Tak Berujung Sungai Besar Waktu Dan Yang Lainnya Menjadi Tidak Stabil Karena Kemeradaannya Aku Aku Sudah Memulihkan Semua Kekuatan Bertarungku Apa Yang Perlu Ditakuti Kaisar Mayat Abadi Berkata Dengan Dingin Sekarang Tubuhnya Memang Sudah Lengkap Daging Yang Rusak Itu Menjadi Utuh Bahkan Roh Primordial Kembali Ke Lokasi Aslinya Setelahnya Rantai Keteraturan Ilahi Yang Melilih Tubuhnya Diputuskan Dan Tidak Dapat Membatasinya Lagi Ia Berdiri Tubuhnya Besar Menjulang Tinggi Di Dunia Dengan Goncang Ringan Kekuatan Magis Tingkat Kaisar Abadi Mengamuk Meluas Tanpa Batas Jika Bukan Karena Huang Berdiri Di Depannya Alam Laut Pasti Akan Meledak Menjadi Kekacauan Besar Lantas Direka Gelapan Cahaya Yang Awalnya Menutupi Wilayah Itu Sekarang Hancur Seperti Kristal Dan Kemudian Diserap Olehnya Ini Ini adalah Kekuatan Hukum Dao Yang Awalnya Ia Gunakan Untuk Menyegal Tubuhnya Sendiri Sekarang Ia Kembali Tapi Ia Sudah Bukan Lagi Dirinya Yang Dulu Jiwa Kegelapannya Mengamuk Dan Terbakar Mendominasi Tanpa Bisa Dibandingkan Mata Kosongnya Melepaskan Api Kegelapan Ini Ini Adalah Kekuatan Kaisar Abadi Sejati Lalu Dengan Suara Peng Inti Pedang Abadi Muncul Di Tangannya Apalagi Menjadi Lebih Besar Itu Cocok Dengan Tubuhnya Yang Besar Menjadi Pedang Rasasa Yang Mengerikan Bahkan Orang Sepertimu Berani Dengan Negabah Menggunakan Pedang Kaisar Ini Apakah Anda Pikir Anda Layak Menggunakannya Kata-katanya Suram Sekaligus Membawa Gelombang Kesombongan Makna Dibalik Kata-katanya Jelas Hanya Dia Yang Bisa Menggenggam Pedang Abadi Ini Membunuh Teriak Kaisar Mayat Abadi Lengannya Mengacung Pedang Ini Menebas Gara Siau Adikani Terlalu Mengerikan Ketika Seorang Kaisar Abadi Mengambil Tindakan Itu Benar-benar Mengejutkan Masa Lalu Sekarang Dan Masa Depan Terlalu Banyak Mempengaruhinya Akan Tetapi Siau Juga Mengambil Tindakan Pada Saat Yang Sama Ia Tidak Memiliki Artifak Kaisar Abadi Hanya Menggunakan Satu Tangan Untuk Menutupi Langit Dan Mendorong Kedepan Ia Menghadapi Inti Pedang Secara Dominan Begitu Saja Pada Saat Yang Sama Siau Blokir Niat Membunuh Tanpa Batas Dan Energi Perang Yang Dicurahkan Dari Kaisar Mayat Abadi Mencegahnya Mencapai Pantai Lain Alam Laut Siau Benar-benar Mencegat Sekalanya Tangan Besarnya Menyerang Inti Pedang Dan Mengirimkannya Tinggi Ke udara Pancaran Pedang Bersinar Dalam Jutaan Garis Merobek Langit Zaman Yang Tak Berujung Kamu Baru Baru Saja Melangkah Ke Level Ini Tidak Ada Cara Untuk Bersaing Denganku Aku Akan Mengirimmu Ke Akhirat Kau Kegelapan Melonjak Dan Kaisar Mayat Abadi Meraung Apa Gunanya Mengatakan Begitu Banyak Akulah Yang Akan Membunuh Mu Siau Menjawab Dengan Dingin Ia Menyerang Dengan Tangan Kosong Langkahnya Mantap Memiliki Kepercayaan Diri Yang Tak Tertani Pedang Abadi Dan Kumpulan Hukumnya Masih Setengah Artifak Tingkat Kaisar Abadi Tapi Siau Tetap Berani Dan Terus Maju Dari Masa Lalu Hingga Sekarang Dan Masa Depan Tubuhku Berkuasa Semua Dao Menjalih Tidak Berarti Semua Musuh Di Dunia Ini Akan Ditekan Kaisar Mayat Abadi Meraung Saat Ini Ia Menggunakan Kekuatan Sejatinya Dan Tidak Menahan Diri Sama Sekali Semua Teknik Rahasia Terlarangnya Muncul Semuanya Diaktifkan Untuk Membunuh Huang Sia Sia Semuanya Tidak Berguna Siau Memberikan Evaluasi Sederhana Kemudian Ia Menampilkan Metode Kaisar Yang Tak Tetani Transformasi Perwujudan Mengubah Segala Usia Pada Saat Itu Ada Sosok-sosok Keluar Satu demi Satu Mereka Semua Adalah Siau Totalnya Ada Empat Selain Itu Ada Sosok Tidak Jelas Di Kejauhan Yang Belum Terbentuk Sebelumnya Pada Saat Itu Sosok-sosok Keluar Satu Demi Satu Mereka Semua Adalah Siau Totalnya Ada Empat Selain Itu Ada Sosok Tidak Jelas Di Kejauhan Yang Belum Terbentuk Sepenuhnya Kak Kamu Mata Kaisar Mayat Abadi Hitam Pekat Ia Punya Firasat Buruk Sekarang Lantas Tubuh Asli Siau Memimpin Orang-orang Ini Dalam Pembantaian Semuanya Membentuk Cetakan Tinju Menekan Dan Menyerang Pada Saat Bersamaan Sonta Kaisar Mayat Abadi Batuk Setubuk Besar Darah Hitam Seluruh Tubuhnya Hancur Berterbangan Inti Pedang Mengeluarkan Suara Dangdang Hampir Terlepas Dari Tangannya Lantas Kaisar Mayat Abadi Mengangkat Kepalanya Rambutnya Acak-acakan Wajahnya Seram Dan Mengerikan Ia Menatap Siau Tapi Tidak Mengatakan Apa-apa Untuk Waktu Yang Lama Matilah Kaisar Mayat Abadi Kembali Mengacukan Inti Pedang Abadinya Membuatnya Hancur Berkeping Pancaran Pedang Yang Cemerlang Menyinari Zaman Ini Dan Kemudian Meretas Ke Masa Lalu Dan Masa Depan Seolah-olah Kilatan Petir Menyinari Langit Sejarah Yang Berbeda Hanya Saja Ketika Menghadapi Serangan Yang Tak Tertanding Ini Si Hau Masih Sangat Tenang Ia Masih Mengangkat Tenjunya Dan Mengirimkannya Ke Atas Di Sekelilingnya Beberapa Mahluk Lain Juga Seperti Ini Mereka Memadatkan Cetakan Tunju Dan Menyerang Bersama Kemudian Tubuh Kaisar Mayat Abadi Diledakkan Ada Tenju Yang Menghancurkan Tubuhnya Membawa Darah Hitam Dalam Jumlah Besar Ada Juga Tenju Yang Menabrak Inti Pedang Abadi Membuatnya Mengeluarkan Suara Bergetar Kaisar Mayat Meraun Dengan Marah Tapi Ia Tidak Bisa Berbuat Banyak Ia Secara Mengejutkan Menemukan Bahwa Pendatang Baru Ini Terlalu Menakutkan Transformasi Perwujudan Mengubah Segala Usia Inilah Jenis Metode Kaisar Yang Memang Sangat Hebat Bahkan Kaisar Mayat Abadi Tidak Punya Pilihan Selain Menerima Kenyataan Ini Ia Kini Tidak Bisa Mengertikan Huang Setelahnya Sio Masih Mendesah Kedepan Tinjunya Menghantam Satu Demi Satu Beberapa Sosok Mengikuti Meledakan Kaisar Mat Abadi Sampai Seteguk Besar Darah Menyembur Keluar Dari Mulutnya Terlebih Lagi Tubuhnya Pecah Pecah Terutama Lengan Yang Memegang Pedang Itu Sudah Putus Setelah Lengan Patah Bergenerasi Ia Pergi Kesini Ingin Bertarung Dalam Pertempuran Yang Menentukan Sampai Air Sayangnya Sio Tidak Memberinya Kesempatan Ini Ia Juga Tampil Habis-habisan Beberapa Sosok Tersapu Bersama Jejak Tinju Mereka Tak Tetani Misteri Mendalam Perwujudannya Ditampilkan Sepenuhnya Seketika Kaisar Mayat Abadi Itu Hancur Berkeping Waktu Sejarah Tidak Bisa Dissentuh Bahkan Saya Tidak Bisa Mengubah Apapun Malah Memicu Karma Besar Kaisar Mayat Abadi Berkata Sambil Mengalah Napas Apakah Kamu Memiliki Kata-kata Terakhir Sio Bertanya Dengan Dingin Ia Ingin Tahu Mengapa Pihak Lain Terkorosi Oleh Kekuatan Kegelapan Setelah Menjadi Kaisar Abadi Tapi Kaisar Mayat Abadi Ini Tidak Mengatakan Apapun Ia Melepaskan Rawan Hebat Dengan Cepat Menggabungkan Kembali Tubuhnya Semua Primordialnya Sepertinya Membarang Sekarang Ingin Membantai Huang Lagi Namun Ia Sangat Menyedihkan Kaisar Mayat Abadi Ini Diledakkan Sampai Dagingnya Dikirim Terbang Roh Primordialnya Juga Menjadi Dudup Seolah Akan Meledak Lagi Kaisar Mayat Abadi Terkejut Dan Marah Tetapi Tidak Ada Yang Bisa Ia Lakukan Ia Benar Bukan Tandingan Kaisar Abadi Huang Siau Pun Terus Menekannya Apalagi Memulai Proses Pemurniannya Waktu Pemurniannya Sangat Lama Menghabiskan Hingga Ribuan Tahun Siau Dan Tokoh Lainnya Semuanya Duduk Bersama Dan Menyempurnakan Kaisar Mayat Abadi Hal utama Adalah Kekuatan Kegelapan Yang Terlalu Besar Pada Akhirnya Setelah Puluhan Ribu Tahun Berlalu Kaisar Mayat Abadi Belepaskan Raungan Sengsara Terakhirnya Ia Akhirnya Terbunuh Dan Benar-benar Dimurnikan Siau Pun Berjalan Ke Kedalaman Tujuan Air Kuno Dan Melihat Kursi Batu Itu Kemudian Dengan Pukulan Keras Dari Telapak Tangannya Kursi Batu Setinggi Gunung Dihancurkan Menjadi Bubuk Pada Saat Yang Sama Sepertinya Ada Guntur Bergemuruh Di Langit Di Atas Ada Rantai Ketertiban Nilahi Yang Muncul Di Langit Ada Celah Yang Mengarah Ke Bawah Ketika Siau Melihat Kubah Langit Sebuah Lubang Terbuka Di Sana Rantai Ketertiban Nilahi Berputar Putar Bahkan Ada Lebih Banyak Awan Gelap Yang Melonjak Hal Yang Paling Menakutkan Adalah Dibukaan Kubah Langit Ada Tetesan Cairan Yang Berkilau Dan Bening Di Dalam Tetesan Itu Ada Darah Hitam Yang Bisa Menetes Kapan Saja Sepertinya Kaisar Mayat Abadi Terkorosi Oleh Cairan Hitam Yang Keluar Dari Lubang Itu Siapun Bangkit Dan Tiba Di Kubah Langit Yang Langsung Melihat Ke Arah Lubang Itu Ini Sesuatu Seperti Tembok Dunia Tidak Diketahui Bagaimana Itu Terkoyak Jenis Pembukaan Ini Sekarang Muncul Sio Samar Samar Melihat Beberapa Pemandangan Di Sisi Lain Lubang Itu Ia Merasa Seolah-olah Segel Telah Dibuka Untuk Sementara Dapat Melihat Beberapa Misteri Di Dalam Pembukaan Langit Ini Di Matanya Hanya Ada Kata Rekarnasi Yang Tersisa Dan Terus Terdengar Sio Menatap Kosong Untuk Waktu Yang Lama Pada Akhirnya Sio Menunjukkan Metode Tak Tertanihi Bergerak Di Atas Peti Mati Kuno Yang Berasal Dari Dalam Inti Pedang Abadi Menggunakannya Untuk Memblokir Rubang Ini Dan Kemudian Menyegel Dengan Kekuatan Tingkat Kaisar Abadi Setelah Pertempuran Ini Sio Menyapu Sisi Lain Alam Laut Ini Menenangkan Kacauan Kegelapan Dan Melenyapkan Bencana Besar Kini Sudah Waktunya Ia Pergi Saatnya Kembali Kedomin Abadi Sebelum Ia Kembali Sio Melewati Tujuan Akhir Kuno Dan Kemudian Memasuki Tanah Gelapan Ia Mencari Di Seluruh Sisi Alam Laut Ini Memeriksa Apakah Ada Hal Aneh Lainnya Yang Tertinggal Sio Membuka Semua Istana Kuno Bimbingan Yang Tersisa Kemudian Ia Bahkan Menghancurkan Kampaan Melihat Penjara Kegelapan Dalam Jumlah Besar Meski Banyak Penjara Yang Kosong Masih Ada Beberapa Roh Primodial Yang Dikurung Sampai Sampai Di Beberapa Istana Kuno Bimbingan Ada Beberapa Individu Yang Sama Menakjubkannya Dengan Penatua Agung Setelah Dikurung Selama Bertahun Tahun Tampak Akhir Banyak Makhluk Menjadi Gila Beberapa Kehilangan Kecerdasannya Ini Adalah Kerusakan Waktu Beberapa Makhluk Saling Melahap Menjadi Esistensi Yang Mengerikan Siopo Melepaskan Semua Menampilkan Metode Kaisar Yang Tak Tertani Cahaya Ilahinya Tersebar Mereka Yang Tidak Sadar Secara Bertahap Bangkit Kembali Dan Jiwa-jiwa Yang Saling Melahap Terpisah Di Tepat Itu Sia Melihat Orang Yang Akram Ada Seorang Wanita Berjubah Habu Di Salah Satu Istana Kuno Bimbingan Penampilannya Sangat Cantik Ada Perubahan Besar Di Matanya Ini Sudah Makhluk Yang Telah Hidup Untuk Waktu Yang Sangat Lama Ia Juga Melihat Sia Di Dalam Matanya Ada Pupil Ganda Itu Itu Benar Benar Kamu Kamu Sudah Memadamkan Kekacauan Menemus Penjara Melenyapkan Bencana Di Ujung Alam Laut Ini Wanita Itu Melepaskan Desa Ringan Bergerak Tanpa Hanti Sia Juga Berfikir Lama Mengingat Masa Lalu Orang Orang Dan Peristiwa Yang Terjadi Sebelumnya Bagaimana Mungkin Ia Tidak Mengenali Wanita Ini Ia Adalah Wanita Dengan Pupil Ganda Di Masa Lalu Siyi Diselamatkan Olehnya Dan Kemudian Dihidupkan Kembali Semua Karena Mereka Berdua Adalah Individu Pupil Ganda Namun Kemudian Ia Menghilang Dan Tidak Pernah Terlihat Kembali Banyak Pahlawan Telah Jatuh Kedalam Kegelapan Kata Siau Peristiwa Dunia Memang Sulit Diprediksi Siapa Yang Mengira Bahwa Anda Sudah Naik Di Atas Raja Abadi Wanita Berpumpil Ganda Itu Berkata Sambil Tersenyum Lalu Lalu Siau Melihat Kedalam Kekosongan Dan Kemudian Membukanya Ia Pergi Untuk Membawa Kembali Meng Tian Seng Dewa Wilo Dan Huo Ling Er Sihau Ling Er Tertawa Tetapi Juga Menangis Matanya Berkaca Kaca Kali Ini Ia Menunggu Seratus Ribu Tahun Lagi Ia Benar Benar Khawatir Tanpa Henti Siapun Membantunya Menyeka Air Matanya Dan Berkata Jangan Menangis Aku Akan Membawamu Pulang Wollinger Merasa Sulit Untuk Mengendalikan Dirinya Setelah Terjebak Begitu Lama Ia Memiliki Pikiran Yang Tak Ada Habisnya Ia Merindukan Rumahnya Merindukan Orang-orang Di Masa Lalu Namun Ia Juga Tahu Bahwa Waktu Memang Benar-benar Kejam Beberapa Orang Pasti Sudah Tidak Ada Lagi Segalanya Tetap Sama Tetapi Orang-orangnya Telah Berubah Hal Ini Tidak Dapat Dihindari Namun Ia Juga Tidak Terlalu Takut Karena Ia Masih Miliki Sihao Di Sisinya Yang Bisa Terus Menemaninya Ayo Kita Kembali Lingar Terisak Ada Juga Kekecewaan Dan Prostasi Di Dalam Hatinya Yang Terluka Ia Tau Bahwa Orang Tuanya Kemungkinan Besar Sudah Tidak Ada Lagi Membuat Yang Merasa Sangat Sedih Pada Saat Ini Meng Tian Seng Menepuk Pundak Sihao Dan Mengucapkan Beberapa Kata Yang Baik Ketika Ia Bertemu Dengan Murid Yang Paling Ia Sukai Tetua Agung Merasa Bahagia Di Dalam Hatinya Bahkan Jika Ia Mengalami Bencana Kegelapan Tetua Agung Masih Merasa Sangat Puas Sekarang Sihao Pun Juga Seperti Itu Meski Ia Sudah Menjadi Kaisar Abadi Masih Sulit Baginya Untuk Melupakan Emosi Masih Masih Lalu Ia Sangat Menghormati Benat Wagung Dengan Serius Menunjukkan Kepadanya Rasa Hormat Seorang Murid Hanya Saja Ketika Sihao Melihat Dewa Wilu Lagi Ia Langsung Terdiam Sulit Baginya Untuk Menerima Ini Ini Adalah Tunggul Hitam Yang Tidak Miliki Kekuatan Hidup Bagaimana Sihao Bisa Menyelamatkannya Dewa Wilu Aku Pasti Akan Membuatmu Muncul Kembali Ke Dunia Ini Sihao Bersumpah Hari Itu Alam Laut Berisik Sekarang Hanya Ada Beberapa Raja Abadi Yang Masih Hidup Misalnya Saja Jagal Tuan Pemakaman Dan Yang Lainya Tentu Saja Mereka Jauh Lebih Kuat Dari Raja Abadi Biasanya Kamu Adalah Huang Ternyata Kamu Berhasil Dan Kembali Hidup Hidup Bahkan Jagal Dan Yang Dikenal Sebagai Pria Paling Dingin Melebarkan Matanya Saat Ini Ketika Melihat Siau Ia Sangat Terkejut Itu Karena Ia Sebelumnya Merasakan Bahwa Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Telah Terjadi Di Sisi Lain Alam Laut Baik Baik Jagal Maupun Tuan Temak 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 Selalu Curiga Bahwa Seorang Kaisar Abadi Sejati Telah Muncul Aku Masih Baik Baik Saja Sio Mengangguk Karah Mereka Kemudian Dan Ayunan Lengan Bajunya Sekelopak Besar Makhluk Muncul Sio Pun Mengundang Jagal Dan Tuan Temak Temak Untuk Membantunya Untuk Membawa Mereka Kembali Ke Rumahnya Masing Ini Semua Adalah Makhluk Yang Diselamatkan Dari Penjara Kegelapan Adapun Pasukan Besar Kegelapan Mereka Hampir Semuanya Dibasmi Oleh Sio Hari Itu Semua Area Meletus Menjadi Keributan Domain Abadi Diledakkan Berkeping Keping Melayang Di Kejauhan Memasuki Berbagai Wilayah Kekacauan Utama Jaga Lantuan Pemakaman Langsung Berkerak Ini Mengguncang Semua Area Domain Abadi Meskipun Tanah Yang Terfragmentasi Ini Dipisahkan Banyak Orang Meneriakan Nama Kaisar Langit Huang Ia Memadamkan Kekacauan Besar Di Sisi Lain Alam Laut Di Mata Banyak Orang Ini Pencapaian Luar Biasa Yang Akan Bertahan Selamanya Seluruh Dunia Harus Menyebut Namanya Mengungkapkan Rasa Hormat Mereka Kembalinya Sio Membuat Bumi Yang Besar Ini Bergetar Seluruh Dunia Senang Para Pemuhidayah Dari Semua Negeri Merayakannya Sementara Seluruh Dunia Meledak Menjadi Keributan Sio Malah Kembali Keruntuhan Pengadilan Kekaisaran Ia Memberikan Penghormatan Kepada Roh Heroik Dari Masa Lalu Ia Sentimental Kecewa Dan Frustasi Terlebih lagi Membawa Penyesalan Aku Akan Mikirkan Cara Untuk Mengubah Takdir Kalian Semua Harus Isirat Dengan Baik Untuk Saat Ini Sio Menempatkan Tungkul Hitam Hangus Dewa Wilu Di Sini Setiap Hari Ia Duduk Di Bawah Pohon Sendirian Sangat Pendiam Memandang Ke arah Monumen Yang Jauh Penuh Dengan Kesedihan Itu Adalah Makam Dari Putranya Selain Batu Kecil Yang Baru Ada Terlalu Banyak Kuburan Misalnya Saja Penguasa Wilayah Terlarang Kakek Burung Penatua Koin Dan Lainnya Ada Juga Muging Kinhau Canggong Yang Si Dan Yang Lainnya Juga Semua Orang Yang Dicintai Dan Teman Temannya Dimakamkan Disini Ada Beberapa Yang Meninggal Dengan Sangat Menyedihkan Tapi Pada Saat Itu Si Hau Tidak Berdaya Untuk Membalikan Langit Tidak Dapat Mengertikan Semua Ini Batu Kecil Yang Baru Apakah Ia Anakmu Hul Lengar Datang Suaranya Bergetar Mempersembahkan Dirinya Sebagai Korban Darah Dan Mati Untukku Kata Siau Pelan Sontak Hul Lengar Mencengkerah Mulutnya Air Mata Mengalir Di Wajahnya Ketika Ia Mengetahui Bagaimana Batu Kecil Ini Mati Lengar Hanya Bisa Menangis Dalam Kesedia Sungguh Anak Yang Menyedihkan Batu Kecil Yang Sangat Malang Ketika Ia Berbicara Disini Lengar Khawatir Tentang Siau Seberapa Banyak Kesediaan Yang Ia Sudah Alami Ini Terutama Ketika Batu Kecil Menawarkan Dirinya Sebagai Pengorbanan Darah Memilih Jalan Seperti Ini Untuk Ayahnya Siau Jika Kamu Merasa Sedih Maka Menangislah Jangan Ditahan Sahran Hulingar Aku Tidak Bisa Menangis Siau Menggelengkan Kepalanya Ia Melihat Kemunumen Batu Kecil Memelai Dengan Tangannya Mengulanginya Lagi Dan Lagi Tidak Mau Melepaskannya Buh Lengar Secara Alami Tau Bahwa Kemampuan Siau Sudah Luar Biasa Tapi Ia Masih Tidak Peduli Ia Masih Memperlakukannya Seperti Anak Muda Di Masa Lalu Ketika Lengar Melihat Penampilannya Ia Merasakan Sakit Untuk Siau Ia Menjadi Seorang Kaisar Namun Tidak Bisa Menangis Ada Terlalu Banyak Kesedihan Di Dalam Hatinya Nyata Hubungan Diantara Mereka Juga Bisa Dianggap Sebagai Jenis Kesedihan Mereka Seharusnya Bersama Namun Mereka Akhirnya Berpisah Selama Berjutaan Tahun Ini Adalah Kuburan Adik Laki-lakiku Siau Akhirnya Meninggalkan Kuburan Batu Kecil Dan Sekarang Berdiri Di Depan Monumen Kinhao Ia Memilih Untuk Mengorbankan Dirinya Sendiri Untukku Ada Juga Si Musuh Yang Ingin Kukalahkan Sebelumnya Pada Akhirnya Ia Menggunakan Darah Dan Nyawanya Untuk Kembalas Sendam Menyelesaikan Masalah Dengan Cara Yang Sangat Jantan Dan Tegas Aku Benar-benar Tidak Bisa Menerima Ini Siau Masih Merasakan Sakit Silsilah Klan Batu Benar-benar Layu Ini Adalah Kuburan Kakek Burung Dan Penatua Koin Siau Terus Perkenalkan Mereka Satu Demi Satu Merasa Sangat Sedih Hatinya Juga Sangat Terluka Kamu Menjadi Seorang Kaisar Tetapi Kamu Juga Kehilangan Begitu Banyak Tidak Heran Aku Tidak Bisa Melihat Wajahmu Yang Tersenyum Lagi Bukan Lagi Anak Muda Yang Keras Kepala Dan Nakal Dari Masa Lalu Kata Huoling Er Hau Kecil Aman Berjalan Mendekat Ia Selalu Mengawasi Tempat Ini Selalu Khawatir Sampai Akhirnya Ia Melihat Sihau Kembali Tidak Lama Kemudian Semut Bertanduk Surgawi Juga Kembali Naga Merah Juga Muncul Aku Baru Saja Pergi Ke Bumi Pemakaman Untuk Mengunjungi Makam Chow Yusang Kata Semut Bertanduk Surgawi Sepertinya Ia Telah Dikubur Kedalam Bumi Pemakaman Lagi Sihau Pun Mengangguk Ia Merasa Agak Kosong Di Dalam Ia Tidak Bisa Kembali Tidak Bisa Berebut Anggur Dengan Yusang Dan Kelinci Kiyok Itu Lagi Sihau Meskipun Kamu Sekarang Adalah Kaisar Abadi Jika Kamu Ingin Menangis Maka Menangislah Kata Semut Bertanduk Surgawi Selama Periode Ini Mereka Semua Telah Melihat Bahwa Setelah Sihau Kembali Ia Selalu Duduk Diam Di Sini Jika Tidak Ada Yang Datang Untuk Mencarinya Ia Tidak Akan Mengatakan Apa Aku Benar Benar Tidak Bisa Menangis Sihau Terus Menggelengkan Kepalanya Setelah Sihau Kembali Ia Tidak Segera Membuka Segel Desa Batu Itu Karena Masih Ada Lubang Yang Menakutkan Di Langit Ujung Alam Laut Sihau Masih Belum Benar-benar Menjelajahi Semuanya Ia Tidak Menceritakan Fakta Menakutkan Ini Kepada Orang-orang Di Sisinya Untuk Mencegah Mereka Khawatir Saat 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 Hwa Ling'er Sedang Tidur Itu Karena Ia Bergabung Dengan Ling'er Kegelapan Ia Sangat Kecewa Dan Frustasi Laut Biru Berubah Menjadi Ladang Murbi Dunia Mengalami Perubahan Yang Besar Batu Kecil Masa Lalu Bahkan Sudah Punya Anak Itu Sebabnya Ia Tidak Mau Segera Bangun Ia Menghargai Peristiwa Di Masa Lalu Merasa Seolah-olah Mereka Kembali Ke Musim Itu Ketika Bunga Morbi Api Mekar Lagi Ketika Bermimpi Sudat Matanya Mengeluarkan Air Mata Ketika Melihat Penampilannya Siau Merasakan Sakit Di Hatinya Di Tahun Berikutnya Siau Mengembara Keseluruh Dunia Ia Kembali Kesembilan Surga Sepuluh Bumi Berjalan Melalui Jalur Masa Lalu Sendirian Mencari Emosi Masa Lalu Sorakan Dan Tawa Masa Itu Ada Beberapa Orang Yang Tidak Bisa Ia Temui Lagi Ia Pun Mengenang Mereka Di Jalan Seperti Ini Pada Akhirnya Ia Bahkan Lebih Menggunakan Metode Hebat Yang Tak Tertani Berjalan Sepanjang Sungai Besar Waktu Kembali Ke Masa Lalu Kembali Ke Masa Mudanya Saat Ini Sio Sudah Kembali Ke Desa Batu Yang Sangat Damai Di Kejauhan Sio Melihat Dewa Wilu Hitam Hangus Hanya Meliki Satu Kuncup Yang Lembut Itu Melepaskan Cahaya Yang Lembut Menjaga Desa Ini Di Tanah Kosong Yang Luas Sio Melihat Dirinya Yang Masih Lebih Muda Melihat Tazuang Ermeng Melihat Kakek Kepala Melihat Paman Dan Bibi Yang Sudah Lama Meninggal Sio Melihat Bagaimana Dirinya Berlari Dengan Gila Ketika Masih Muda Sangat Bahagia Teman Kecil Itu Tertawa Tanpa Hanti Untuk Beberapa Alasan Sio Sekarang Menangis Seorang Kaisar Abadi Menangis Disini Saya Adalah Kaisar Langit Hwang Bagaimana Saya Bisa Menangis Sio Menyeka Air Mata Di Wajahnya Ia Melihat Orang Orang Desa Batu Hanya Ada Beberapa Orang Yang Disegel Kerabat Sebelumnya Ini Sudah Lama Menghilang Sio Pun Berbalik Dan Langsung Pergi Dari Sana Banyak Hal Yang Tidak Pernah Bisa Kembali Ke Masa Lalu Ketika Ia Memikirkannya Dengan Hati-hati Mungkin Saat Itulah Dirinya Paling Bahagia Sio 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 Berjalan Sepanjang Sungai Besar Waktu Ia Pun Melihat Kienfeng Dan Kemudian Pergi Ke Pavilion Mending Sio Sio Saat Itu Yang Masih Muda Dan Nakal Selalu Membual Tanpa Malu-malu Dengan Palu Di Tangannya Ia Mengaku Sebagai Yang Terhebat Di Bawah Langit Mengalahkan Sio Tian Sampai Ada Tanduk Yang Menonjol Di Kepalanya Kemudian Ia Melihat Pavilion Perbaikan Surga Dihancurkan Pemandangan Beberapa Tetua Sekarat Secara Menyedihkan Lalu Sio Menuju Ke 100 Pegunuhan Yang Hancur Disinilah Ia Bertemu Dengan Singa Berkepala Sembilan Tapi Sekarang Dimana Saudara Angkatnya Itu Ia Sudah Terkubur Selama Lebih dari 2 juta tahun disinilah ia pertama kali bertemu Hulinger, Yun Si dan yang lainnya ketika Xiao melihat dirinya yang lebih muda dari kejauhan Xiao tidak bergerak sama sekali kemudian ia melihat 7 dewa turun ke alam bawah, dirinya yang lebih muda sekarat setelah pertempuran tanpa air Xiao terus mengikuti sungai besar waktu meninggalkan wilayah perbatasan dan memasuki 3000 Provinsi Dao saat ia melihat Cao Yuseng, kelinci Giyok Bulan dan dirinya yang masih remaja Xiao langsung tertawa mereka mengalami hidup dan mati bersama memperbutkan daging dan anggur setelah pertempuran ini adalah sorakan dan tawa masa lalu emosi kehidupan dan kematian di masa itu tidak lama kemudian Xiao pergi ke Provinsi Xin melihat hutan pohon murbei api lagi ia melihat Wollinger melihatnya kembali di bawah cahaya matahari terbenam setelah memetik daun murbei Xiao berdiri di sungai besar waktu ia berpikir ia berpikir jika ia tidak pergi hari itu tinggal di sini apakah yang akan terjadi saat itu ia masih muda dan sembrono selalu ingin menjadi seperti peng besar yang melebarkan sayapnya terbang 900 ribu 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 langit merebut sepotong langit miliknya pada saat itu Xiao bahkan tidak menyadari bahwa Wollinger berdiri sendirian di bawah matahari terbenam di hutan murbei api betapa kesepiannya dia betapa kecewa dan frustrasinya Wollinger saat itu ia sudah pergi dipenuhi dengan ambisi yang tinggi bergegas kekejauhan dengan langkah besarnya sekarang Xiao berdiri di sungai besar waktu dan sedikit tertekan merasakan keluhan merasakan rasa sakit untuk Wollinger rasa bersalah untuknya jika Anlan tidak merebut Provinsicin mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bersama tanpa dipisahkan namun Huang masih tidak bisa menentang sepotong sejarah apa yang seharusnya terjadi akan tetap terjadi saat ini Xiao bergerak seperti hantu bergerak sendirian melalui sungai besar waktu melihat wajah-wajah dari rekannya yang masih hidup ia melangkah melalui sungai besar waktu menuju ke bumi pemakaman disana Xiao melihat San Zhang dan Shen Ming sekarang mereka seperti Cao Yusang terkubur di bumi pemakaman kemudian Xiao pergi menemui abadi yang dihasinkan pergi menemui Si Yi pergi menemui empat menis keluarga Tugu Yulong Ki Hong dan lainnya ia juga pergi ke sembilan surga untuk melihat Sutu Agung Putri Yao Yui dan yang lainnya sayangnya Xiao Masih seperti hantu pengembara sendirian menonton dengan tenang dari jauhan tidak bisa berbuat apa-apa ia hanya bisa menelusuri kembali periode ini merasakan emosi masa lalu dan pengalaman yang mereka bagikan sebelumnya sementara itu sekarang orang-orang ini terbaring di kuburan yang sedingin es beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa di sungai besar waktu Xiao tertawa dan tertawa menangis dan terus menangis ia adalah kaisar surgawi huang tetapi tidak ada yang bisa melihatnya meneteskan air mata sekarang jadi ia tidak menahan emosinya sama sekali di dunia nyata Xiao benar-benar tidak bisa menangis sementara itu disini sambil ditemani oleh waktu sambil mengembara di sungai besar waktu Xiao tampak bersama orang-orang itu merasakan suka dan duka masa lalu bersama mereka namun pada akhirnya ia masih merupakan peristiwa masa lalu mereka terus mengalir seperti air pergi dan tidak kembali Xiao pun kecewa dan frustasi ia menyeka air matanya dan berjalan keluar dari sungai besar waktu kembali ke masa sekarang kemudian Xiao melihat kuburan besar ini ia membelai batu nisan mereka dalam hati penuh dengan kesedihan tapi ia benar-benar tidak bisa menangis aku seorang kaisar namun aku tidak bisa menangis setelah kembali Xiao pun memasuki pengasingan tidak melihat siapapun ia mulai menyempurakan artefaknya sendiri pada kenyataannya artefak kaisar bulu penatua pemerasan dunia dan senjata lainnya semuanya terbuat dari bahan yang tak terbayangkan hal ini Xiao menyempurakan senjata kaisar abadi miliknya sendiri selain tombak perang pembunuh kaisar Xiao juga memurnikan semua senjata kaisar setengah abadi lainnya menjadi senjata magisnya sendiri kemudian Xiao terus melebur inti pedang abadi ke dalam senjatanya kolam hukum dan pedang abadi miliknya segera menjadi sangat mengerikan setelah menjadi senjata kaisar abadi mereka melampui inti pedang abadi ada juga peti mati yang berasal dari inti pedang abadi Xiao yang berbaiki ini sebelumnya tetapi pada akhirnya ia menyerah itu karena peti mati ini digunakan untuk menyumbat tanah aneh di pantai lain alam laut pada saat yang sama Xiao merasa peti itu sangat istimewa dan juga sangat keras Xiao bisa menggunakannya sebagai artefak sihir pertahanan apakah peti ini ada hubungannya dengan peti mati tiga dunia Xiao sebelumnya berpikir dengan hati-hati pada dirinya sendiri peti mati tiga dunia memiliki peti mati yang lebih kecil di dalam peti mati yang lebih besar dari segi ukuran peti mati yang keluar dari inti pedang abadi bisa dikumpulkan ke dalam peti mati bagian dalam itu tiga peti mati dunia tiga peti mati apakah ini berhubungan Xiao pun terus mengurutkan keningnya kemudian Xiao melanjutkan perjalanannya membawa senjata kaisar abadi serta peti mati tiga dunia bersamanya ia tiba di pantai alam laut lagi memasuki tujuan akhir kuno di atas tujuan akhir kuno lubang disana masih terlihat meski begitu ada beberapa pancaran menyeramkan yang dilepaskan Xiao memindahkan peti mati itu menelitinya disini untuk waktu yang lama peti mati ini sangat kokoh diduga telah mencapai tingkat kaisar abadi itu adalah arti pak magis pertahanan yang sangat bagus jika mereka benar-benar satu maka ini adalah peti yang ketiga sekaligus peti mati terdalam itu yang paling luar biasa dan sangat kokoh Xiao berkata pada dirinya sendiri saat ini ada lubang di langit di atas serta cairan berkilauan dengan darah hitam di dalamnya selain itu ada darah emas darah perak dan lainnya itu sangat aneh hukum dan keteraturan terjalin pemandangan ini sedikit menakutkan bencana besar kaisar apakah itu disebabkan oleh sejenis darah hitam yang jatuh Xiao pun memegang senjata kaisarnya dan bersiap untuk menyerang ia sangat mementingkan tempat ini karena tempat ini menyebutkan tentang reinkarnasi ia ingin menghidupkan kembali Dewa Wilu dan yang lainnya di langit di atas keabadian ada selamanya reinkarnasi sulit dibatalkan dan ada tanah tertinggi kalimat ini menjelaskan kepada Xiao bahwa tempat ini benar-benar luar biasa mungkin ini adalah domain yang lebih tinggi lagi Xiao pun memegang senjata kaisar di tangannya kemudian hukum terjalin bergemuruh dan diretas ia yakin bahwa bahkan Raja Abadi yang normal pun tidak dapat melanggungnya lalu dengan surah Hong Xiao mengikuti jalan dan bergegas masuk setelahnya Xiao menemukan bahwa dirinya sedang berdiri di sebuah pulau yang hanya berukuran zang persegi ada ada lubang di atasnya yang mengarah ketujuan air kuno dimana tempat ini Xiao melihat kesekelilingnya dan merasa kaget semuanya hening dan sunyi darah merah mencapai bumi yang luas perlahan mengalir seperti sungai ada beberapa kuburan besar yang berdiri di atas permukaan air merah sehingga tidak mudah terendam dibawah sejak darah darah yang mengalir berubah menjadi sungai dan melewati kuburan adegan ini terlalu akrab bukankah adegan ini yang Xiao lihat dari inti pedang abadi lebih tepatnya ini adalah salah satu adegan peti mati kecil di dalam inti pedang abadi yang ditampilkan sebelumnya seketika ekspresi Xiao menjadi serius ia sebenarnya bertemu dan langsung melihatnya sendiri pada akhirnya Xiao menempatkan peti mati perunggu ke dalam darah merah itu ia duduk di atasnya peti mati kuno itu perlahan melayang tidak tenggelam dan dengan cepat membawa Xiao menuju kedalaman dunia ini 10.000 tahun 20.000 tahun 30.000 tahun Kaisar Surgawi Huang menghilang selama 80.000 tahun ketika ia muncul kembali domen abadi sangat terguncang jagal tuan pemakaman dan yang lainnya mau tidak mau mengunjunginya berkonsultasi dengannya saya pergi ke tempat yang terlalu luas dan sangat berbahaya kalian semua tidak bisa pergi ke sana saya hanya menjelajahi sudut tempat itu sumber kegelapan saat ini juga jatuh di tempat itu Xiao mengucapkan kata-kata ini dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi namun hal yang paling mengejutkan adalah Kaisar Langit Huang membawa kembali beberapa hal penting ia benar-benar menyelamatkan beberapa orang misalnya Mooking Kelinci Giyokbulan Perirubah Kupu-kupu Kaisar Batu Dewa dan yang lainnya bahkan tunggul pohon kering Dewa Wilo menghasilkan sedikit tanaman hijau saya akan menyelamatkan putra saya saya akan menyelamatkan Dewa Wilo saya akan menyelamatkan Si Yi Kin Hao dan juga yang lainnya bahkan jika beberapa orang tidak memiliki sisa saya masih akan menghancurkan penjara itu ini adalah sumpah Kaisar Langit Huang pada akhirnya Siu melanjutkan perjalanannya lagi namun sebelum pergi ia melepaskan segel Desa Batu membangunkan semua orang ia memperpanjang hidup mereka dengan esensi darah Kaisar Abadi hari itu pengadilan Kekaisaran sibuk dengan aktivitas Desa Batu juga sangat semarang banyak orang muncul bahkan burung pipit lima warna terlihat kembali kali ini Siu membawa dua wilu bersamanya pada saat yang sama Wollinger juga ingin pergi saya sudah melewatkan seluruh dunia bahkan jika ada bahaya besar bawalah aku aku yang melihatnya juga ingin berpergian denganmu kata Wollinger segera setelah itu Kaisar Langit Huang menghilang tidak kembali untuk waktu yang tak terbatas namun ada beberapa makhluk istana Kekaisaran yang kemudian dihidupkan kembali tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai pada suatu hari sembilan kerangka naga yang menarik peti mati perunggu bergerak sendiri melalui sembilan surga sepuluh bumi hanya ketika seseorang menemukannya barulah mereka menyadari apa yang sedang terjadi yaitu karena beberapa orang yang mendengar suara simbol besar dari dalam peti mati berunggu peti mati tiga dunia apakah ketiga peti mati itu memiliki semacam koneksi Kaisar Surga Wihuang masih hidup ia mengirimi kita beberapa informasi jagal dan beberapa raja abadi mulai menyimpulkan hal ini pada akhirnya ia mengalah nafas dan berkata semakin kita mencoba untuk memahaminya semakin dalam yang kawanya hanya ketika seseorang dapat melakukan perjalanan berdampingan dengan Kaisar Langit Wihuang barulah mereka dapat memahaminya mungkin saja ia juga berharap suatu hari nanti akan ada seseorang yang bisa mengikuti langkahnya tuan pemakaman menyimpulkan hal ini sering berjalannya waktu setelah entah berapa tahun berlalu semua orang mendengar suara Kaisar Langit Wihuang jagal tuan pemakaman semut bertanuk surgawi dan yang lainnya segera bergas ke alam laut melihat cara itu Wihuang saudaraku semua bertanuk surgawi berteriak Kaisar Langit Wihuang ada beberapa orang di sisi jagal yang juga berteriak aku masih baik-baik saja aku menunggu kalian semua di dunia lain lantas Yoh mengacungkan pedang abadinya menebas dengan keras dan memotong langit tanpa akhir sejak saat itu alam laut menghilang dipotong olehnya kekacauan utama menggantikan tempat ini menenggelamkan segalanya hukum dao yang tak tertandingi menyegel sisi itu Wihuang telah pergi dan akhirnya jauh dari kepahitan jauh dari pertempuran besar yang kejam ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Wihuang Wihuang bilang sedang menunggu kita jadi kenapa ia harus menyegel tempat ini apakah anda semua merasakannya pedang itu telah menyentuh perubahan ruang waktu saya bisa merasakan bahwa usia yang tak berujung sudah terputus kata semua bertanung surgawi dengan suara gemetar naga merah juga meraung ia tahu bahwa tuannya melakukan ini untuk melindungi semua orang untuk memberi mereka dunia yang relatif lebih tenang dibandingkan dengan pertempuran sengit di surga tempat ini bisa dianggap sebagai dunia yang sempurna ia sedang menunggu kita menunggu kita mengikuti jejaknya kata jagal ia adalah kaisar langit huang jadi ia secara alami baik-baik saja suatu hari akan ada seseorang yang akan melihatnya lagi tapi itu pasti bukan kita hanya mereka yang bisa mengikuti jejaknya yang bisa melihatnya tuan pemakaman berkata sambil mengalah nafas ringan bertahun tahun kemudian masih ada orang di pengadilan kaisaran yang dihidupkan kembali orang-orang di dunia ini sangat terguncang mereka tahu bahwa ini adalah pekerjaan kaisar langit huang ini adalah kaisar langit huang meskipun kita dipisahkan oleh usia yang tak ada habisnya ia masih memiliki metode ini pertempuran surga siapa yang bisa membantai jalan mereka tolong bawa saya saya ingin bertemu dengan saudara saya lagi sebuah bertandung surgawi terus meraung hebat kemudian sebuah pedang menembus usia yang tak ada habisnya memotong langit di atas ini adalah kekuatan waktu dan perubahan ruang usia tak berujung dirintasi diisi dengan kekuatan terbesarnya sementara itu di kedalaman surga huang sudah memiliki banyak pengikut semuanya adalah individu paling kuat meskipun ada pertempuran besar yang menakutkan ia juga menampilkan kemuliaan dan melepaskan kecemelangan ini ini adalah legenda sejati dari kaisar huang gimana Andrew semoga anda terhibur dengan cerita saya ini adalah akhir dari cerita perfect world walaupun ada beberapa hal yang belum diselesaikan sebenarnya tapi saya pribadi cukup senang dengan endingnya Andrew yang saya sukai dari karakter huang ini adalah sifatnya yang pemberani dan pantang menyerah ia berusaha dari nol hingga menjadi seorang kaisar Bali apalagi perjalanannya itu penuh dengan drama dan juga kesakitan tapi pada akhirnya Sio masih mencapai tujuannya setelah cerita ini selesai saya akan bahas dong guan lainnya Andrew kalau misalnya saya gak upload besok ya mohon diamalumin dulu karena saya masih harus pelajari dulu detail dong guannya tapi kalau sudah selesai saya pasti akan upload tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mengikuti cerita si hao ini dari awal sampai jumpa di dong guan selanjutnya